Halo Gadgeteers! Udah ngerasa gak sih ekspektasi banyak orang terhadap smartphone yang satu ini Samsung Galaxy S21 Ultra berbeda dari sebelumnya? Kenapa coba berbeda? Karena handphone ini seolah menjadi ajang pembuktian Samsung di rana flagship. Sebenernya Samsung udah ngebangun momentum baik sejak Note 20 Ultra ya kan? Semenjak itu udah ada beberapa produk smartphone yang bener-bener menarik. Pertanyaannya, bisakah Samsung melanjutkan tren menanjak dengan Galaxy S21 Ultra? Dan yang paling penting lagi, is X-Menus really back? Pas presentasi S21 Ultra gue sempet mikir ya, ini kenapa ngomongin soal desain dan warna Phantom Black sampe lama banget? Emangnya sespesial seperti di gambar-gambar itu? Ternyata oh ternyata, yes. Ekspektasi tinggi akan kegantengan S21 Ultra Phantom Black dibayar lunas ketika memegang langsung. This is the color to get. Terutama kalau kalian kayak gue yang lagi suka desain klasi minimalis. Warna matte black, yang hitam pekat terbuat dari kaca yang dilapisi oleh Gorilla Glass Sound Fictus, dikombinasikan dengan modul kamera yang sepertinya terbuat dari metal. Seolah-olah menyatu dengan frame maupun bodi secara seamless bikin gue speechless. Asli ganteng banget. Siapapun yang in charge soal desain S21 Ultra harus dinaikin gajinya. Sebenernya sih bisa lebih keren lagi ya. Kalau aja, framenya ikutan matte juga. Handphone sehitem ini walaupun ukurannya jumbo dan cukup berat. 227 gram ya. Jadi gak terlihat terlalu besar. Secara handling di tangan juga masih enak karena overall lebih ramping dari S20 Ultra. By the way, udah dua nih. HP flagship pertama yang kita coba di 2021 ini yang boxnya kecil dan tipis begini. Terima kasih untuk satu brand buah-buahan yang hobi merusak tatanan kewajaran. Samsung pun ikut tidak memberikan charger lagi. Tapi memang kalau ada handphone Android yang paling logis mengikuti tren minimalis ini, ya Samsung sebenarnya. Karena protokol charging-nya itu USB PDPPS yang generic dan mudah banget dicari chargernya. Maximum charging speed-nya 25 Watt. Di depan boxnya, rasanya lega banget melihat Samsung Indonesia udah memberikan smartphone yang officially support dan dipasarkan sebagai smartphone 5G. Ya walaupun belum bisa digunakan sekarang, tapi adalah rasa ketentraman tersendiri keluar-luan banyak untuk sesuatu yang future-proof. Men, lo ingat nggak waktu lagi rame rumor tentang kehadiran S-Pen di S21 Ultra berhempus ya? Kita kan sempat mikir, ini teknis implementasinya bakal gimana? Tebakan kami bener. Nih, S-Pen rumahnya bukan menyatu di dalam bodi smartphone-nya. Seperti Note Series. Melainkan terpisah. Smart Move. Memberikan fleksibilitas, sekaligus memperluas target market S21 Ultra tanpa memperrumit desain. Tapi memang, kekurangannya adalah fitur S-Pen-nya nggak selengkap di Note Series karena nggak ada support BLE. Kami sama sekali nggak ada masalah dengan hal itu ya, karena fungsi-fungsi utama dari S-Pen tetap jalan dan experience-nya tetap yang terbaik di industri. Samsung bakal ngejual case yang di bagian sampingnya ini udah include S-Pen, yang size-nya lebih besar dan lebih kayak pen beneran. Kalau entah bagaimana kalian punya S-Pen yang nganggur dari Note Series put, sebenarnya bisa dipakai. Contohnya S-Pen dari Note 8 ini. Satu fitur nambah, satu fitur berkurang. Storage yang sebenarnya udah cukup besar, pilihannya udah cukup banyak ya, dari 128 sampai dengan 512GB, nggak bisa lagi ditambah dengan SDK. Slot SIM card sekarang hanya buat dual SIM. Buat gue sebenarnya nggak terlalu masalah hal ini, karena memang udah banyak bergantung dengan cloud untuk nyimpen data lebih fleksibel. Untuk RAM, versi 128GB dan 256GB dapetnya 12GB, sedangkan 512GB dapetnya RAM 16GB RAM. Gile, makin overkill aja. Fitur-fitur lainnya yang berhubungan dengan desain ya, seperti biasa, udah ada sertifikasi IP68, habis itu masih no headphone jack, dan punya stereo speaker yang bagus. Guys, kalian pasti udah capek denger kita bilang display Samsung adalah yang terbaik di setiap smartphone yang kami review. Gimana kalau kami bilang sekarang mereka level up lagi kualitasnya? Sekarang, display Super AMOLED 6.8-inch, Quad HD+, Dynamic OLED 2X-nya bisa jalan di resolusi maksimal QHD+, bersamaan dengan Adaptive Refresh Rate 120Hz-nya. Akhirnya, ya kan? Terlebih penyakit green atau purple tint ketika menjalankan display di refresh rate tinggi, yang sangat menyebalkan, itu di semua handphone, smartphone keluaran tahun lalu dengan high refresh rate, hampir tidak terlihat lagi di sini. Brightless layarnya pun, jangan salah, bisa mentok di 1500 nits kan? Gak perlu usaha lihat layar di outdoor. Secara desain, layar pun sesuai dengan selera gue. Mungkin bukan dia yang hobi gaming. Gak terlalu ngelengkung pinggirnya, sehingga lebih aman dari accidental touch. Dan nonton konten pun, jadi gak ter-disorsi. Kalau dia nih, lebih suka yang kerf lebay gitu, aneh asli. Begini aja masih ganteng gitu. Function over form lah, boh. Ya intinya sih, ini adalah layar yang sangat luar biasa dengan segala ciri khas display Samsung akhir-akhir ini, yang tajam, enak dipandang, dengan warna yang gak lebay-lebay banget. Satu lagi soal display, menurut gue ada peningkatan di in-display fingerprint sensor, yang entah kenapa di seri-seri sebelumnya gak pernah cocok sama jarinya dia. Sekarang lebih cepat dan lebih akurat. Kalian-kalian yang tukang Giba Hintech di luar sana, pasti udah pernah lihat teaser yang satu ini. Sekarang saatnya kita lihat, apakah Exynos is really back? Ketuk Gadgets mungkin salah satu channel Indonesia yang paling aktif menyuarakan bahwa Samsung butuh improve chip Exynos-nya. Tar dulu, ini sebenarnya bukan karena kita bensi Exynos, but we want to see Exynos improve. Ya. Dan ketika mereka sepede ini untuk memunculkan kesan bahwa Exynos 2100 adalah jawaban untuk kritik kami, jadilah kami makin penasaran dan ingin kami buktikan langsung. Seperti biasa, ketika ada SOC baru, kami tes dengan benchmark Antutu berkali-kali, secara berturut-turut tanpa jeda untuk mengetahui performa maksimum, minimum, dan stabilitas performa. Sebagai perbandingan, kebetulan di tangan kami ada Xiaomi Mi 11 yang menggunakan Snapdragon 888. Satu dari dua hape yang sudah ada di pasaran internasional dan menggunakan SOC tertinggi Snapdragon ini. Pertama, kami running di dalam kulkas dulu. Top performance Snapdragon 888 di Mi 11 berada di angka 700 ribuan, sementara Exynos 2100 ada di 650 ribuan. Lanjut, ke ruangan AC dengan suhu ruangan 24 derajat Celcius, tanpa membiarkan kedua handphone cooling down terlebih dahulu. 680 ribuan untuk Mi 11, sementara S21 Ultra 620 ribuan. Lanjut lagi, ke kondisi indoor tanpa AC siang-siang. Suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius. Snapdragon 888 bertahan di 670 ribuan, sementara Exynos 2100 turun ke 600 ribuan. Terakhir, kami tes lagi tanpa jeda masih di ruangan 0 AC tadi. Ingat, kondisi ruangan panas. Geruan handphone juga masih fresh panasnya. Snapdragon 888 masih bisa dapat 650 ribuan, sementara Exynos 2100 turun ke 550 ribuan. GOAL! Minum dulu. Kami tahu, kalian mikir apa? Wah, masih kealah ini sama Snapdragon 888. Betul, cuma kurang tepat. Secara performa maksimal dan stabilitas performa di benchmark sintetis, iya betul, Snapdragon 888 lebih baik. Tapi, cek suhunya. Suhu di Mi 11 lebih cepat naik di setiap tesnya, dan jauh lebih tinggi pula, sampai 52 derajat Celcius. Sementara S21 Ultra relatif lebih dingin, dengan suhu maksimal di bawah 45 derajat Celcius. Bahkan, gue sempet tes sekali lagi di dalam keadaan dijemur di bawah terik matahari. Panas banget di luar. Nggak realistis sih, tapi ya penasaran aja. Exynos 2100 jelas sekali lebih shondong melindungi keamanan device dari bahaya hover heat dengan melakukan throttling, sehingga hanya mendapatkan skor sekitar 470 ribuan, namun menjaga temperatur dalam HP relatif dingin di 46 derajat Celcius. Snapdragon 888 di Mi 11 rela membiarkan temperatur sampai 57 derajat Celcius, demi mendapatkan skor 580 ribuan. Ini terkonfirmasi juga dengan stress test 3D Mark White Life. S21 Ultra menghasilkan tingkat stabilitas performa 63,3%, mirip sama A14 ya di iPhone ya. Sementara Mi 11 tidak pernah bisa menyelesaikan stress test tersebut karena selalu overheat, dan tes pun berhenti. Oke, gini, let's talk. Sebenernya, suhu tinggi nggak terlalu bahaya buat sebuah prosesor. Prosesor punya batas suhu yang cukup tinggi. Masalah utama di sini adalah baterai. Umur baterai akan terpengaruh jika sering digunakan dalam suhu ekstrim. Jujur, gue concern ya dengan hasil di Snapdragon 888 di Mi 11 ini. Dan menurut info yang beredar, handphone lain yang menggunakan SOC yang sama menunjukkan karakter yang serupa. Exynos 2100 memang menunjukkan maksimum performance dan stabilitas performance yang inferior. Tapi, in relax sebenarnya nggak terlalu berasa. Yang penting, men, nggak mengorbankan keamanan dan ketahanan device secara keseluruhan untuk jangka panjang, loh menurut gue. Hal positif yang kedua dari Exynos 2100 adalah konsumsi baterainya. Dengan melakukan berbagai benchmark berkali-kali, plus tes gaming, S21 Ultra itu menghabiskan baterai kurang lebih 2600 mAh. Sementara Mi 11 dengan Snapdragon 8-nya menghabiskan baterai 3082 mAh. Cukup jauh perbedaan konsumsi baterainya. Gini ya, itu kan semua tadi kan benchmark sintetis ya. Kita harus tahu gimana kalau dipakai sehari-hari, real life. Langsung setelah tadi tes benchmark berkali-kali itu ya, masih dalam keadaan internal panas ya. Gue langsung cobain main Call of Duty Mobile dan bisa mendapatkan performa yang stabil di 60fps. Nice. Settingan grafis pun bisa semua rata-kanan. Pasti banyak yang komplain, kenapa nggak tes PUBG, bang? Inilah salah satu kelemahan dari SoC Exynos. Lambat diadopsi oleh beberapa developer game untuk dimasukkan ke dalam list prosesor mereka, sehingga belum bisa main di settingan maksimal. Contohnya ya, PUBG ini yang untuk main di FPS 60 harus diturunin kualitas gambar jadi smooth. Nggak bisa running rata-kanan. Ya walaupun begitu ya, main di smooth extreme ya aman-aman aja ya. Stabil di 60fps. Genshin, genshin, piee. Amazingly, gue juga kaget ya. Setelah idling di game selama 10 menit, gue coba exploring. Yap, cukup stabil di 60fps. Total gue nyobain ada sekitar 20 menit dan lowest fps yang gue dapat adalah 50 ketika 5. Stuttering ada dikit-dikit, tapi ya nggak signifikan. Suhu internalnya pun terjaga di 43-44 derajat Celcius. Begitu pula dengan titik terpanas di bodinya. Kalau dibandingin dengan Mi 11, dengan Snapdragon 888-nya, ini sih bener-bener jauh lebih bagus. Setup course-nya kan sebenarnya mirip ya. Tapi Mi 11 dan S21 Ultra sepertinya punya perbedaan di kernel, di mana Snapdragon 888 kernelnya lebih mementingkan performance dengan menghindari throttling dan mengabaikan power consumption. Sementara S21 Ultra nyoba ngebalance semuanya. Kernel ini ya intinya sebenarnya software. So, Exynos bener-bener kembali kah? Kalau dibilang ada lompatan jauh, ya sebetulnya enggak. Tapi Exynos betul kembali ke level yang semestinya, terutama jika dibandingkan dengan Snapdragon 888 yang udah kami coba ini. Lagi-lagi, kami butuh mengkonfirmasi tentang Exynos 2100 versus Snapdragon 888 nanti ketika unit S21 Ultra versi Snapdragon kami tiba, supaya bener-bener menjadi perbandingan yang tidak terbantahkan. Ditunggu aja videonya, only at K2 Gadgets. Konsumsi baterai di kondisi ekstrim kan, tadi udah liat ya, di kondisi pemakaian sehari-hari ala gue yang medium to heavy use, terus pake EOD tap to show, pemakaiannya termasuk ada maps, gaming, gaming hampir 1,5 jaman, baterai 5000 mAh di S21 Ultra bisa dapet 5,5 jaman dengan total uptime 20 jam lebih. Wow, inget loh, ini jalan di QSD+, 120Hz. Seminggu pemakaian gue bisa melihat ada improvement juga dari hari ke hari. Oke, Exynos, we are impressed. Sekedar perbandingan, lagi-lagi dengan Mi 11 dengan SOC Snapdragon 888, penggunaannya mirip-mirip, cuma bisa dapet SOC 4 jaman dengan settingan display maksimal juga. Sebelum kita masuk ke kamera, gue cuma mau ngasih tau kalau S21 Ultra udah memakai One UI 3.1 dengan Android 11, dengan jaminan update sampai 3 major update Android OS. Singkatnya, di One UI 3.1 kita mendapatkan experience Android ala Samsung yang telah menjelma menjadi salah satu Android favorit kami berdua. Kalau boleh saran, sebagai seseorang yang gila customization OS, kayak gue, ayolah dibolehin pake third-party icon packs di One UI. Kamera, kamera S21 Ultra ini memakai sensor 108MP generasi terbaru punyanya Samsung. Kali ini gue nggak ngelihat ada isu autofocus, karena ada laser autofocus juga, kayak Note 20 Ultra. By the way, ini gue lihat footage-nya cukup stabil, 8K 24fps-nya, dan overall kualitas footage-nya bagus juga. Nggak bisa dibilang gimmick-gimmick banget kayak dulu pas awal-awal. Selain itu ada juga 2 lensa tele, masing-masing beresolusi 10MP, untuk jepret foto 3x optical zoom, dan juga 10x optical zoom. Mantap! Sayangnya, buat ganti-ganti lensa on the fly, saat lagi merekam, itu nggak bisa di resolusi 4K 60fps. Bisa-nya harus di-download ke yang 30fps. In general, foto-fotonya tuh hasilnya bagus lah ya. Karakternya mirip dengan Note 20 Ultra. Dengan improvement image quality di sana-sini. Sekarang kita langsung aja coba lihat sample-sample fotonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah, yang menarik dari hape ini justru fitur-fitur yang orientasinya ke fungsi, bukan gimmick. Contoh, fitur focus enhancer. Kalau kalian lagi foto-foto pake lensa utama, tapi jaraknya kalau deket, bakalan auto-switch ke lensa utawa. Terus, single take? Sekarang installnya lebih banyak dan durasinya lebih panjang. Kami emang jarang pake ya, tapi ternyata temen-temen di circle kami, banyak yang pake. Di S21 Ultra itu ada yang namanya Directors View Mode. Jadi, di sini kita bisa merekam dengan menggunakan semua kamera. Tapi bukan sekaligus dia merekam, terus ngasih tunjuk hasil dari semua kamera ya. Kita bisa milih, mau kombinasi kamera depan dengan kamera ultrawide, apakah dengan kamera utama atau dengan yang telephoto. Terus, kita punya tampilan yang di kamera selfie juga bisa kita pindah-pindahin di layar, mau ke mana. Jadi, fleksibel lah kalau kita mau mengambil suatu footage. Dan beberapa hal yang harus kalian ketahui, di mode ini stabilisasinya nggak jalan dan resolusinya itu cuma mentok di 1080p doang. Lanjut, fitur berikutnya, pas kita jepret foto di atas 30x digital zoom, ada fitur yang namanya zoom lock. Fungsinya untuk ngelock objek dan ngebantu menstabilkan viewfinder, serta hasilnya. Resolusi kamera selfie-nya masih sama kayak S20 Ultra, 40MP. Tapi yang gue notice sekarang, kalau buat untuk foto-foto di berbagai kondisi, itu ketajamannya masih terjaga dengan baik, lalu tone warnanya juga lebih natural. Jangan lupa, yang penting color mode-nya itu di-set ke natural. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Menurut kami, Samsung berhasil menjaga momentum yang dimulai dari Note 20 Ultra, dengan memberikan S21 Ultra yang jujur, ya sulit banget gitu ya dicari celanya. Kekurangan utama dari versi sebelumnya udah diperbaiki semuanya, dengan menambahkan beberapa fitur baru yang menarik pula. Ketika berdiri sendiri, S21 Ultra adalah sebuah smartphone all-rounder yang sangat bagus. Tapi, dengan menambahkan kompatibilitas dengan S Pen, handphone ini dapat mencakup segmentasi yang lebih luas, dan menjadikan handphone ini sebuah complete package. Setuju. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa, klik icon bel yang di bawah, supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau nanya mengenai handphone ini, boleh lupa komen di bawah, dan tunggu rancangan channel kami berikutnya. Bye guys. Bye. Sampai jumpa.